Masih materi tentang usaha dan energi Nah disini, ini gambarnya memang guram ya Bukan karena resolusi dari Youtubenya Jadi disini katanya dari pernyataan di atas Yang merupakan pernyataan yang benar adalah Satu benda jatuh bebas dari tempat yang tingginya Berarti diketahui itu halnya adalah 40 meter Dimana energi potensialnya sama dengan seri bujur Maka masa benda tersebut adalah Oke kita cek nomor 1 Nomor 1, rumus dari energi potensial adalah M x G x H Ept kita adalah seribu M kita yang ditanya Berarti ini masa yang ditanya Yang A, ini nomor 1 M, G itu 10, H kita 40 Nah berarti jadinya adalah seribu sama dengan 400 M Coret, ini dicoret berarti 10 per 4 sama dengan M Nah 10 per 4 itu sama dengan 2,5 kilo Oke Nah berarti yang nomor 1 itu adalah benar ya Oke Next yang nomor 2 Benda sampai di tanah setelah 2 akar 2 detik Berarti yang ditanya itu T Nah rumus dari T Kalau dia jatuh bebas Berarti itu PT-nya Oh bukan Panelnya adalah 0 ya Panelnya adalah 0 G-nya adalah 10 meter per second Kemudian Nah kita punya H kan H-nya 40 Berarti bisa kita cari T Dengan rumus PT sama dengan panel Ditambah G x T PT kita Oh nggak tahu ya Oh nggak bisa pakai ini ya Pakai ini aja lah H ya H sama dengan X 0 kali T Ditambah setengah G T kuadrat Kalau kita 40 X 0 kita 0 Ditambah setengah Kali 10 T Kita yang ditanya T kuadrat Berarti jadinya 40 Sama dengan 5 T kuadrat Berarti Ya ini dibagi kan Nah terus ini dibagi juga nih Bagi 5 rapat 8 5 rapat 1 Berarti 8 sama dengan T kuadrat Ini sama dengan akar 8 Akar 8 itu adalah 2 akar 2 sekuan Nah Ternyata Juga benar ya Sorry Nah Ternyata T nya juga benar 2 akar 2 detik Oke next Yang nomor 3 Tepat ketika sampai ke tanah Kecepatan benar adalah 20 akar 2 Berarti yang ditanya itu VT Nah rumus dari VT Sama dengan V0 Ditambah G kali T VT yang dicari V0 kita 0 Ditambah 10 T kita adalah 2 akar 2 Berarti jadinya 20 akar 2 meter Per sekon Nah Benar lagi ternyata ya Next Yang nomor 4 Tepat ketika sampai ke tanah Energi kinetik 1000 Joule Berarti EK Nah EK Sampai di tanah Itu Kita mencari Dengan rumus 1000 Joule Oh ya Bisa ya EK di tanah itu Sama dengan Perubahan energi Potensial Dimana EP1 Dikurang dengan EP2 Nah Kalau misalnya Gak usah kita buat gini ya Nah nomor 4 Itu gini Pakai energi mekanik aja Jadi yang EKnya yang ditanya Nah Ketika benda jatuh bebas Ya Ini kan V0 nya 0 Kemudian disini V1 nya 0 H2 nya yang 0 Otomatis disini EK1 0 EP2 0 Ya Nah kalau kita jawab Dengan energi mekanik EM1 sama dengan EM2 Berarti EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 Karena EP1 itu Bernilai 0 Berarti EK1 Sama dengan Eh sorry EP1 kok 0 Nah EP1 itu EP1 ditambah EK1 0 EP2 0 Ditambah EK2 Otomatis EP1 sama dengan EK2 Dimana EK2 itu nilainya EP1 itu kan nilainya ini Nah Ini EP1 ya Berarti sama dengan 1000 1000 Joule Nah gitu ya Jadi jawabannya adalah Benar ya Tepat ketika sampai di tanah Energi kinetiknya sama dengan 1000 Joule Jadi jawabannya itu adalah 2, 3, dan 4 1, 2, 3, dan 4 Berarti semua benar ya Nah semua Benar Oke Benar ya Open Solo Oke Ko Tidak